Intro Curhat kangen tidur bareng anak, Paula Verhoeven pilih sibuk di tengah proses cerai dengan Baim Wong. Paula Verhoeven sempat mengunggah kerinduannya terhadap kedua buah hatinya, Tiano dan Kenzo di tengah proses perceraiannya dengan Baim Wong. Dalam postingan tersebut, Paula Verhoeven mengunggah momen lama kebersamaan dengan kedua buah hatinya di dalam mobil. Tampak kedua buah hatinya tidur terlelap di pelukannya. Paula Verhoeven pun mengungkapkan kerinduannya untuk tidur bersama kedua buah hatinya. Mama kangen sekali sama Kenzo, semoga alamudahkan untuk kita kumpul lagi dan bobok bertiga sama kakaknya sayang, kata istri Baim Wong itu. Dari unggahan tersebut muncul dugaan bahwa Baim Wong membatasi Paula untuk bertemu buah hatinya. Ditemui di kawasan Bekasi, Paula Verhoeven memilih tak menjawab mengenai dugaan Baim Wong menghalanginya bertemu sang putra. Paula Verhoeven hanya meminta maaf lantaran tak bisa menjawab. Maaf ya, permisi, jkata Paula Verhoeven ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 17 November 2024. Paula Verhoeven pun mengaku tengah terburu-buru lantaran harus kembali menuju lokasi lainnya. Maaf ya aku buru-buru mau ke Tangerang, jkata ibu dua putra tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven dalam proses perceraian. Di tengah proses perceraiannya itu, anak-anak Paula Verhoeven berada dalam asuhan Baim Wong. Terima kasih telah menonton!